Hai Nah itu ada danau nya disitu waduk dan ada sawah-sawah di sampingnya pohon-pohonnya Hai teman-temanku semua ketemu lagi dengan aku bikin mancung si hobi makan nah hari ini aku enggak mau bikin konten makan tapi aku mau belanja karena di rumah aku persediaan makannya sudah mulai habis jadi aku mau beli sesuatu di agak jauh dari kampung sih nggak begitu jauh sekitar 15-20 menit kalau naik motor aku mau nyari-nyari sesuatu buat perlengkapan makan kebetulan juga lemarku alias tante ku itu mau ada acara jadi aku mau nyari sesuatu buat dia kira-kira aku mau beli apa terus lihat lihat di sini ya jangan kemana-mana tonton terus aku Oke teman-teman semua sekarang aku mau ke laundry ini karena aku kemarin udah sempet aku menaruh bedkaper dan baju di sini dan sekarang aku menaruh lagi di selimut aku di sini itu tempat pemotongan ayam langganan ku aku biasa beli di sini ini karena di samping masih fresh masih segar di sini itu sangatlah murah dibandingkan di pasar karena kalau di pasar itu kan 1 kilo bisa Rp30.000 disini cuma Rp24.000 dan kalau di tukang lewat itu bisa Rp32.000 kalau di sini jauh lebih murah dan ini aku beli 2 kilo dan aku sekarang mau cari yang yang lain lagi aku udah dapet ya teman-teman tadi aku udah beli ayam tapi aku beli ayam 1 kilo sekan terus masih kurang aku balik lagi beli lagi setengah kilo lagi jadi 2 kilo di sini aku sekarang aku sekalian beli topi buat simbokku karena dia ketemu topi ini aku juga beli belakon dan dibuat konten teman-teman semua sekarang aku lagi ada di toko kue aku mau beli kue buat Lekmar Tante Mar karena kan dia lagi ada acara jadi aku mau beli di sini enak-enak teman-teman di toko kue ini aku dalam kadang sulit jadi aku sekarang di sini Hai aku udah habis belanja aku udah habis makan dan ini aku kukus es teh karena masih haus dan sekarang aku ada di beli hel aku lagi ngantri karena motornya masih ngantri dan dibenerin dan di sini aku langsung pulang ke rumah sebelumnya aku lagi di agak kotaan dikit kalian service ya di Yamaha selamat menikmati sekarang aku udah arah pulang ke rumah simbokku aku sudah selesai belanja belanja udah 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 beli apa aja tadi ya pokoknya buat kebutuhan beberapa hari kedepan ya karena aku nggak bisa belanja banyak-banyak nggak bisa bawanya karena jalannya jalannya teramat bagus aku juga beli obat buat simbokku sama buat Lekmar karena Lekmar sama simbokku badannya pada sakit-sakit semua jadi ya beliin obat beliin sayuran beliin bawang merah bawang putih cabe pokoknya kebutuhan sehari-hari lah ya kalau di kampung sini mbak-mbak kayak simbokku kayak Lekmar kayak gitu tenaganya masih kuat banget ya temen-temen jadi mereka itu masih di samping kekali mereka itu masih macul masih tani jadi Wow tenaganya itu luar biasa kalau warga kampung aku mayoritasnya itu nelayan sama tani jadi misalkan sudah nelayan juga sama tani jadi double gitu ya ada ada taninya ada nelayanya kayak gitu nah teman-teman semua ini perjalanan menuju ke rumah simbokku itu jalannya tuh Wow ekstrim banget aduh-duh-duh-duh-duh setiap hari ada pasar kampungku itu hahaha di kampung aku pasarnya itu dua seminggu dua kali itu agak jauh wow jadi untuk persediaan makanan kadang adanya cuma daun-daunan kayak gitu kan kadangnya bosan ya makannya udah gitu sangatlah ekstrim karena jalanannya jelek sekali temen-temen tapi pemandangannya bagus ada sawat-sawat ada pohon-pohon di sini masih sejuk sekali ya temen-temen ya tuh tuh si pemukiman masih kampung-kampung tuh masih banyak rumah jadi sebentar lagi kita akan lewatin kalau orang sini sebutnya alas tapi kalau orang kota bilangnya hutan ini tanjakan ya teman-teman ini sangat ekstrim aku harus pegangan kalo enggak aku seloncat cium asfal aduh ini jalanannya terlalu bagus saking bagusnya aku harus meluk-meluk mas mas ojek hahaha aduh waduh 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 Ini agak bagus nih ini udah lewatin yang jelek tadi sekarang yang jalan agak bagusnya itu adalah Thomas ini masih banyak memukiman nah ini dia sekarang mau memasuki jalan tol semua gak ada satupun ya gak ada satupun rumah disini ya teman-teman ini kalau malam itu gelap sekali selamat menikmati selamat menikmati ya ini dia kita mau masuk ke jalan yang jarurat lagi ini jalanan jelek lagi ya teman-teman tadi udah lewati jalan yang bagus jadi di kampung aku itu ada sebagian jalan bagus ada sebagian jalan jelek jadi ya beginilah kalau hidup di kampung kalau mau pergi-pergi ke kota mau jalan-jalan kemana-mana ya harus sabar harus penuh dengan perjuangan masih sejuk sekali disini ini masih hutan jalanannya jelek kalau malam-malam sangat ngeri ini kalau abis hujan ya teman-teman ini apa sih licin banget ini kan pasir ya jadi kalau kena hujan itu kayak sawah jadi sangat licin ini masih mending ini ini gak hujan ini kan terang nih jadinya ini kering enak untuk dilewatin biasanya itu kalau hujan itu bah mau lewat itu males banget karena licin kayak sawah lah persis nih ini jalanannya jelek banget tapi sejuk disini aman apa ya tenang lah kalau hidup di kampung itu walaupun jalanannya jelek kalau mau ke kota jauh kalau disini hidup disini itu serba hemat ya teman-teman semua kalau mau beli sayur ini males aku males nanam yaudah beli sayur itu bisa seribu seribu bisa dapet sayur iya sayur sop sayur asem kacang panjang kayak gitu bisa seribu jadi kalau beli seterahnya beli bawang gitu beli cabai kalaupun gak punya duit ya seribu pun bisa disini jadi serba hemat disini kalau ikan teri itu disini tuh 500 rupiah ya teman-teman udah dibungkusin gitu jadi sebungkus kecil-kecil gitu 500 rupiah jadi misalkan cuma pengen sedikit nih nyambal gitu yang penting kan ada aromat terinya beli aja 500 udah bisa makan ikan teri aduh itu tani ya teman-teman itu ngambil apa rumput buat makan kambing jadi disini itu enak banget untuk peternak oh ini jalannya jelek banget aku harus pegangan aduh ya kalau disini rumput itu gak beli jadi enak banget kalau buat ternak ternak sapi ternak 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 kuaya darat gak boleh iya tadi tadi ada pak petani lewat disini kalau tani ke kebun ke sawah itu pada bawa motor walaupun di kampung juga udah modern ya disini itu paling cocok itu ya ini apa ternak gitu ya jadi kalau apa mau cari rumput itu gak susah gak beli terus kalau ternak-ternak ayam itu jagung makanannya juga gak beli kan kita nanam sendiri itu lagi musim jagung tapi belum belum bisa panen masih muda itu aduh aduh jangan jelek sekali tuh ada tuh petani dari sawah tuh uh hijau-hijau seger-seger ya karena masih apa musim hujan musim tandur jadi bagus banget pemandangannya disini pokoknya kalau mau tanam-tanam enak sekali gak apa-apa gak beli kalau mau ternak juga lahan-lahan itu kan luas jadi sangat cocok untuk ternak kalau aku gak bisa ternak jadi aku gak cocok ada daun singkong tuh daun singkong dipetik-petik disayur dilalap di ongseng enak sekali di jalanannya jelek oh iya nanti di depan itu ya teman-teman itu ada jalanan satu yang sangat ekstrim menurutku karena apa kita lewatin itu jembatan jembatan ini terbuat dari bambu tadinya itu ini apa jembatan aspal dicor bagus cuma karena ambruk ya bodol gitu jebol jadi untuk sementara darurat itu bikinnya jembatan dari bambu itu udah ngeri banget karena bambunya itu udah mulai pada rapuh pada keropos udah pada patah kayak gitu jembatan itu kan menghubungkan antar desa ya desa sebelah ke sebelahnya jadi itu sangat penting jadi aduh ngeri banget kalau mau lewat jadi kalau naik motor lewat situ turun dulu gitu gak berani boncengan karena takutnya muatannya makin berat jadi aduh ngeri lah pokoknya mobil juga gak bisa lewat disitu karena kan kecil udah gitu kan bambu yang gak bisa lewat nah disini nih jalannya bagus lagi ya teman-teman kalau ini udah pemukiman udah perkampungan udah banyak rumah dan sebentar lagi kita ngelewatin jembatan yang putus tadi jembatan yang bambu taruh selamat datang di jalan tol ini jalanannya bagus jadi gak lama lagi kita ketemu sama jalan idaman jalan yang putus tadi jembatan dan ini udah gak jauh dari rumah simbok ku selamat menikmati 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 Karena jalannya kayak gini Tapi semua ini Tidak ada apa-apanya Semua ini terbayar dengan suasana kampung yang bagus Yang indah Ada danau Nah ini kita pun nanjak Waduh Aduh 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 Akhirnya Kita nyampe juga Nah ini Ini sudah nyampe jalan yang agak lumayan bagus Ini di cor ya Tapi cornya ini udah mulai agak jelek Ya teman-teman Di desaku Di kampungku ini kan dikelilingi oleh Waduk ya oleh kali gitu Sangat luas Jadi kalau gak salah itu ya 27 Kesematan luas Lebarnya itu Jadi kalau teman-teman semuanya Klik di google itu ada Waduk Kedung Ombo Jadi namanya itu Waduk Kedung Ombo Nanti Sebelum nyampe ke rumah ibu aku Simbokku Kita mampir dulu ke kali sebentar Kita lihat-lihat Kalinya seperti apa Yang Orang-orang meranjang Yang simbokku Lemar pada meranjang semuanya Disitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihatkan gak itu teman-teman lu Waduknya Tuh Ini belum-belum seberapa ini Karena hujannya kan belum Belum lama ya Belum Belum hujan terus Jadi kalau biasanya Kalau hujan terus itu Sampai Atas itu Jadi dari sini Deket banget kalinya Waduknya Nah ini kita Sudah menuju Ke arah Kali Arah Waduk Alias danau Waduk Kedung Ombo Jadi ini Kalau orang gak ya Gak tau Kita Ngeri banget ini Kayak Mau masuk ke hutan Tapi gak ini ya Ini Di bawah sana Itu ada Pemukiman Ada rumah Ada beberapa rumah Di sini Jadi ini Tuh Enak banget tuh Sejauh Kanan kiri Rumah Dan ini adalah Rumah Ada rumah Beberapa rumah Di sini Tuh Sudah rumah kan Dan ini Waduknya Tuh teman-teman Sudah mulai kelihatan kan Waduknya Wuhu Besar sekali Wuhu Tuh Waduh Bagus banget Teman-teman ini Lebar Ini biasanya Batu air di sini nih Nyapas di turunan sini nih Kalau lagi Musim hujan terus ya Karena ini Hujannya belum seberapa Jadi Kalinya Waduknya Masih agak jauhan dikit Tuh Luas banget kan Ini gimana Kalau musim hujan Ini lebih Pokoknya Nyampe sana tadi Turunan gitu Ini belum seberapa Ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman semua Aku sekarang Udah ada di danau Ini dia Danau nya kalinya Orang-orang sini Warga sini Simbokku Lekmar Semuanya Kalau cari ikan itu Tuh Di beranjang Itu namanya Beranjang ya Itu jantel ya Sangat indah Masih banyak sekali Pohon-pohonnya Nah Oke teman-teman Aku sekarang mau pulang Berhubung Ini juga lagi Udah mulai hujan Aku mau pulang Oke Ya oke teman-teman Sampai jumpa di rumah ya Oke Aduh teman-teman semua Aku udah nyampe rumahnya Simbokku lagi Udah selesai belanja Sudah ambil laundry Sudah ke apotik Sudah ke bengkel Servis Servis motor Tadi Sudah ke danau juga Ini dia Tadi yang aku beli Banyak sekali ya Ada gula putih Ini 2 kilo Ini gula merah 1 kilo Dan ini juga ada Ini kesukaan Simbok sama lemar ya Ini pihak isi coklat Ada 2 bungkus Ini juga kesukaan Simbok Ada ketinggajah Dan Ini aku tadi beli Bumbu-bumbu Ini beli Bawang merah Beli cabai Beli tomat Ini juga Beli bang putih Karena kalau di sana itu Lebih murah ya Jadi aku Kalian belanja tadi Ini ada kacang hijau Ini 1 kilo Nanti membuat Bikin mumpur Ini Laundry Tadi aku ambil laundry Dan ini ada ayam Ini ayamnya gak dibuka ya Karena takut tamis Ini tadi aku beli ayam 2 kilo Kebetulan kan Lemar itu mau ada acara Pecang Mau ada acara Jadi aku beliin Kue Bolu Gulung 2 Dan ini Kalau ini donat Untuk aku ya Aku juga tadi beli Blankon Karena aku nanti Mau pakai Kalau buat konten Entah buat nyanyi Entah buat apa Sama topi kobol Terus ini Topi ini Pesenan simbokku Gak tau dia mau mejeng kemana Minta topi kayak gini Aduh Mana orangnya Weh Bunda Anjang simbok Ki Pesenan ini Yuk Pesenan Dibeliin Ternyata Buat apa sih Buat beranjang Buat beranjang Buat beranjang Buat beranjang buat mejeng Nah teman-teman semuanya Ini dia Kegiatan aku hari ini Udah belanja Cekala macam Liling-liling Dan aku Sekarang udah di rumah Aku mau mandi Udah capek Kira-kira Besok mau diapain Juga aku belum tau Tuh ayah mau diapain Belum tau Oke Jangan lupa ya Tonton terus video aku Kasih jempolnya Kasih Subscribe yang bagi Yang belum subscribe Dan di-share yang banyak Biar setiap hari Selalu lihat Muka IQ Dan simbokku Kanjeng simbok Oke Bye-bye Sampai jumpa